Intro Pelaksanaan penyelayan akhir semester di SMP Negeri 6 Banjarmasin kadang berjalan mulus, lantaran ada sebagian wali murid yang kadang memberikan izin anaknya, melaksanakan ujian di sekolah UAN memilih dengan sistem online, maka pihak sekolah pun memperlakukan penyelayan akhir semester dengan sistem tetap muka UAN online Berikut untuk khabar Nang selengkapnya Pelaksanaan penyelayan akhir semester dengan sistem pembelajaran tetap muka yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Banjarmasin, Jalan Petran Banjarmasin Tengah yang mulai dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 18 Juni 2021 mendatang kadang berjalan mulus, lantaran ada sebagian wali murid yang kadang memberikan izin anaknya melaksanakan ujian di sekolah UAN memilih dengan sistem online Demikian diperlakukan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 6 Banjarmasin M. Yustan Adli Wahid Akuni Prima TV Baisukan Senin 7 Juni 2021 Untuk memastikan seluruh peserta didik tetap melakukan ujian kenaikan kelas dengan lancar maka pihak sekolah ujar M. Yustan Adli memperlakukan penilaian akhir semester dengan sistem tetap mukawan online Langkah ini diambil karena ada sebagian siswa yang sedang berada di luar daerah sehingga mereka tetap bisa mengikuti ujian susulan atau mengikuti secara sistem daring Mengenai peserta didik yang belum bisa atau belum dapat izin Secara tetap muka di sekolah dalam artian mengerjakan secara tulis langsung Nah itu yang pertama Dan akan dijadwalkan oleh panitia untuk sesulan ini Yang kedua Untuk memfasilitasi itu juga yang berhalangan ataupun tidak diizinkan orang tuanya Panitia PKK ini Akan Menggunakan sistem online Yaitu dengan Google Form Nah nantinya siswa tidak ada masalah atau kendara Tidak bisa mengikuti Jadi semuanya bisa mengikuti Karena ini termasuk penilaian Akhir sekolah untuk kenaikan M. Yustan Adli menegaskan Bila pihak sekolah selalu memantau penerapan protokol kesehatan Bahkan di masing-masing ruangan kelas Telah disediakan hand sanitizer Ini salah satu upaya dari sekolah untuk meyakinkan kewitan siswa Bila pelaksanaan ujian di sekolah berjalan aman